Selama 15 tahun masa penantian panjang Prabowo ingin menjadi presiden, akhirnya berbuah manis di tahun ini. Setelah rekonsiliasinya bersama Presiden Joko Widodo, suara pemilu untuknya tidak terbendung. Sudah hampir dipastikan Prabowo lah yang akan menjadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang besar, maju, punya eksekusi yang cepat dan tangkas, serta disegani oleh dunia, Prabowo akan merotasi sejumlah jabatan yang berkaitan dengan militer dan intelijen. Dalam formasi itu, ada yang bertahan, ada juga yang terbuang. Dari Panglima TNI hingga Kapolri, berikut ini formasi lengkap militer periode Prabowo-Gibran untuk 2024 hingga 2029 mendatang. Namun sebelum lanjut ke videonya, klik subscribe-nya. Agus Subianto, Panglima TNI Jenderal TNI Haji Agus Subianto merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Ia memulai karirnya di Akademi Militer dan lulus pada tahun 1991 dari kecabangan infanteri Kopassus. Pada tahun 2022, Agus Subianto dipercaya menjadi wakil kepala staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman. Berkat kerja kerasnya, setahun kemudian, Agus Subianto direkomendasikan oleh Presiden Jokowi sebagai kasat TNI menggantikan Dudung Abdurrahman, mantan atasannya yang sudah masuk masa purna tugas. Kemudian pada November 2023, Agus Subianto disahkan menjadi Panglima TNI lewat Rapat Paripurna DPR. Ia dilantik oleh Presiden Jokowi menggantikan laksamana TNI Yudho Margono. Saat ini, posisi Agus Subianto sebagai Panglima TNI hampir nyaris tidak punya kesalahan. Oleh karena itu, sudah bisa dipastikan kursi Panglima masih tetap dipegang oleh Agus di Kabinet Prabowo-Gibran nantinya, setidaknya untuk setahun atau dua tahun ke depan. Maruli Simanjunta, Kasat TNI Urutan kepemimpinan di tubuh TNI tidak akan banyak berubah. Jenderal Bintang 4 Maruli Simanjunta yang saat ini menjabat sebagai Kasat akan dipastikan posisinya tidak akan tersingkir. Prestasi Maruli Simanjunta selama berkarir sebagai tentara di antaranya menjadi komandan risot militer terbaik dalam upaya ketahanan pangan nasional. Pada saat itu, ia berpangkat kolonel. Setahun kemudian, karena intelektual dan jiwa kepemimpinan yang tinggi, pada tahun 2017, Maruli dipercaya menjadi wakil komandan Pas Pampres. Tak lama setelah itu, tahun 2018 hingga 2020, ia naik jabatan sebagai komandan Pas Pampres. Di mana dua tahun menjabat sebagai komandan Pas Pampres, Maruli naik pangkat menjadi Jenderal Bintang 3. Lalu pada 29 November 2023, Maruli dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan mengemban pangkat Jenderal Bintang 4. Pengalaman yang banyak di dunia gemiliteran sudah bisa dipastikan, Prabowo tidak akan mencoret Maruli dari kursi Kasat saat ini. Listio Sigit saat ini menjabat sebagai Kapolri sejak tahun 2021. Posisinya nyaris tak tergeser. Hal itu tak terlepas dari prestasinya selama ini. Listio tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Di antaranya pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi Dodo. Kemudian menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Banten, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan puncaknya pada 27 Januari 2021, ia dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Kapolri. Usianya yang tergolong masih sangat muda, yakni 57 tahun, dipastikan jabatan Kapolri masih terus dipegang Listio Sigit setidaknya untuk 1 atau 2 tahun lagi. Beberapa kasus besar yang pernah ditangani Listio sepanjang karir polisinya adalah kasus suap Joko Chandra, mengamankan barang bukti sebanyak 5,91 ton sabu, 50,5 ton ganja, dan 905,43 butir pil ekstasi. Dan menghukum sebanyak 53,176 orang yang terlibat tindak pidana narkoba. Sebenarnya prestasi Listio Sigit masih banyak lagi yang membuat Jokowi kagum dengannya. Wahyu Widada, Wakapolri Jabatan Wakapolri atau Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia saat ini dipegang oleh Agus Andrianto sejak Juni 2023 kemarin. Komjen Agus merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989. Nama Agus mulai dikenal masyarakat saat menangani kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau AHOK. Namun banyak kabar menyebut di era kepemimpinan Prabowo nanti, kemungkinan besar jabatan Wakapolri akan berganti dan dipegang oleh Wahyu Widada. Wahyu Widada merupakan perwira tinggi yang menjabat sebagai kabar reskrim sejak Juni 2024. Agus Widada merupakan salah satu jeneral bintang tiga termuda. Saat ini usianya baru 54 tahun. Namanya santer terdengar di kalangan istana dan menjadi salah satu nama terkuat yang akan direkomendasikan Polri untuk mendampingi Listio Sigit sebagai wakap Polri untuk bersinergi dalam Kabinet Prabowo-Gibran 2024 hingga 2029 mendatang. Jonathan Sianipar, Kepala BIN BIN atau Badan Intelijen Negara merupakan salah satu lembaga paling penting di Indonesia yang bertugas dalam bidang intelijen. Sejak Presiden keempat Abdurrahman Wahid mengganti nama dari Bakin menjadi BIN di tahun 2000, selalu saja yang menjadi pemimpin BIN berasal dari institusi Polri dan juga TNI. Namun secara keseluruhan dari tujuh pemimpin BIN, lima di antaranya berasal dari TNI. Saat ini BIN dipimpin oleh Jenderal Polisi Budi Gunawan. Namanya akan segera diganti di era Prabowo nanti. Tercatat sejak tahun 2016, nyaris posisi Budi Gunawan sebagai Kepala BIN tak tersentuh. Hal itu dikarenakan ia memiliki hubungan yang sangat erat dengan Ketua Umum PDIP Megawati. Budi Gunawan dulunya merupakan asisten pribadi Megawati. Jika berkaca dari sejarah pemimpin BIN, maka selanjutnya satu nama yang akan mengganti posisi Budi Gunawan adalah Mayor Jenderal Jonathan Binsar, Parluhutan Sianipar. Lulusan Akademi Militer 1993 ini berpengalaman dalam infanteri. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah staf khusus kasat. Saat ini ia terpilih sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Skoat periode 2022-2025. Joko Hadi Susilo, Wakil Kepala BIN Joko Hadi Susilo merupakan perwira tinggi TNI berpangkat Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2. Namanya akan direkomendasikan sebagai Wakil BIN atau Wakil Kepala BIN menggantikan Letnan Jenderal Inyoman Cantiasa yang usianya sudah semakin tua, yakni 56 tahun. Nama Joko Hadi Susilo di kalangan TNI sudah cukup familiar. Ia saat ini menjadi Aster Kasat atau Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam karir kemiliterannya, mantan alumni Akmil 1991 ini mahir dalam memetakan strategi musuh dan cepat dalam mengumpulkan dokumen rahasia bagi operasi militer TNI. Dengan pertimbangan tersebut, Joko Hadi berada di posisi calon Wakil Kepala BIN yang akan membantu Presiden selanjutnya. Itulah formasi struktur militer di era Prabowo-Gibran nanti. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar and see you next video. Bye-bye.